selamat menikmati bersama saya Siti Soeka inilah sempat mitravo selangkapnya diawali dengan berita pertama penirsa tambang galian C di desa Baleade yang longsor dan menewaskan seorang sopir warga narubatnya demak dinilai tak mematuhi aturan oleh warga setempat maka dari itu warga menuntut pemerintah untuk menutup tambang galian C tersebut tambang galian C di desa Baleade yang longsor dan menewaskan seorang sopir warga kabupaten demak pada kamis sore kemarin dinilai tidak mematuhi aturan oleh warga setempat maka dari itu warga menuntut pemerintah untuk menutup tambang galian C tersebut ketua karang taruna angkling Dharma desa Baleade Bambang Rianto mengatakan tambangan itu mendapatkan izin beroperasi mulai Maret 2020 namun sebelum itu tambang milik Sudir Santoso ini sudah beroperasi Bambang mengungkapkan sebelum tambang itu beroperasi sudah ada penolakan dari warga setempat tetapi pemilik tidak mengindahkan penolakan dari warga hingga menimbulkan korban jiwa bahkan Bambang mengaku warga belum pernah diajak duduk bersama untuk membahas upaya pemantauan lingkungan selain itu pihak kelurahan dan juga belum diberikan salinan perizinan tambang dalam iup yang didapatkannya izin tambang ini seluas 14,5 hektare ia pun meminta kepada pihak desa untuk mengundang pemilik tambang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebab lokasi pertambangan itu juga masuk dalam gawasan bentang alam Kars Sukolilo dari Pati Umar Hanafi Metropos melaporkan diduga mengantuk pengendara mobil Ceri menabrak pengendara sepeda motor di desa Bakaran Kulon kecamatan Juwana Pati Senin kemarin pagi diduga mengantuk pengendara mobil Ceri menabrak pengendara sepeda motor di desa Bakaran Kulon kecamatan Juwana Pati pada Senin pagi Kepala Satelantos Polis Pati AKP Sarwako mengatakan mobil Ceri yang berplat nomor polisi B1859 SSJ menabrak sepeda motor Vario dengan nomor polisi K6103 TU sekitar pukul 07.30 pengemudi mobil Ceri Mohdedi Purwanto menabrak motor Vario yang dikendarai Tarmuji berboncengan dengan Suwarti Tarmuji meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Budi Agung Juwana Sarwako mengatakan Mohdedi Purwanto beralamat di Jakarta Selatan sedangkan Tarmuji dan Suwarti merupakan warga desa Telupuk Kejamatan Budari Jaksa Ia menjelaskan kronologi kejadian mobil Ceri yang dikemudikan melaju dari arah barat menuju timur sementara motor Vario melaju ke arah sebaliknya pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti mengecek kondisi korban serta mencatat saksi dan bukti lain untuk proses penyidikan lebih lanjut Sarwako pun meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika bergendara dan beristirahat ketika merasa lelah dari Pati Umar Hanafi Mitra Pos melaporkan Menjelang tahun baru 2021 Polda Jawa Tengah melakukan pemantauan di pos pemantauan di kebupaten atau kota jalur pantai utara dan jalur selatan Menjelang tahun baru 2021 Polda Jawa Tengah melakukan pemantauan di pos pemantauan kebupaten atau kota jalur pantai utara dan jalur selatan hari ini rombongan Polda Jawa Tengah yang dipimpin Kapolda Irjen Pol Ahmad Lutfi melakukan pemantauan di jalur pantura timur mulai dari demak kudus pati rembang lalu dilanjutkan ke belora dan kebupaten gerobokan Ahmad Lutfi mengatakan pengecekan ini bertujuan untuk menumbuhkan moral personil dapat menjalankan tugas selama operasi lilin yang mengungkapkan dalam pengamanan hari raya natal 2020 lalu pihaknya telah menjalankan dengan baik serta tidak ada permasalahan yang menonjol Di pergantian tahun ini pun diharapkan hal yang sama juga terjadi sehingga tidak ada permasalahan dan kluster baru virus corona di Jawa Tengah yang angka COVID-19 di nilai masih tinggi Dari Pati Umar Hanafi Mitrapos melaporkan Berita selanjutnya Pemirsa Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Tengah Imam Trianto mengungkapkan seiring terus bertambahnya pasien positif COVID-19 permintaan plasma konvalesan mengalami peningkatan di Jawa Tengah Ketua PMI Jawa Tengah Imam Trianto mengungkapkan seiring terus bertambahnya pasien positif COVID-19 permintaan plasma konvalesan mengalami peningkatan di Jawa Tengah Imam mengungkapkan selama beberapa minggu terakhir ini banyak permintaan plasma konvalesan kepada PMI padahal penyedia plasma konvalesan tidak hanya dari PMI tingginya permintaan ini lantaran plasma konvalesan penyiktas COVID-19 diyakini dapat mempercepat kesembuhan pasien positif COVID-19 tingginya permintaan ini lantaran plasma konvalesan penyiktas COVID-19 yang sedang berjuang melawan penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini maka dari itu ia mendorong PMI Kabupaten Pati untuk membentuk surveyor penyiktas plasma konvalesan agar para penyiktas COVID-19 mau mendonorkan plasma darahnya para penyiktas juga diharapkan mau mendonorkan plasma darahnya agar para pasien positif COVID-19 yang tengah berjuang dapat segera sembuh dan pandemi COVID-19 cepat berlalu ada beberapa persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendonorkan plasma darah ini diantaranya membawa bukti pemeriksaan swab yang positif dan bukti pemeriksaan swab terakhir yang dinyatakan negatif dan berusia antara 18 hingga 60 tahun dari Pati Umar Hanafi Mitra Pos melaporkan Wakil Bupati-Bati Saiful Arifin secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum persipa Pati Saiful Arifin sendiri memimpin persipa setelah terpilih dalam musancap ASK PSSI Pati untuk periode 2018-2022 Wakil Bupati-Bati Saiful Arifin secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum persipa Pati Saiful Arifin sendiri memimpin persipa setelah terpilih dalam musancap ASK PSSI Pati untuk periode 2018-2022 yang menjelaskan keputusan mundur dari jabatan sebagai ketua umum persipa ini diharapkan agar dapat menghadirkan kondisi yang lebih baik untuk semua pihak sebagai pengusaha ini baru saja mengakui sisi tim Liga 2 PSG Kresik yang kini menjadi PSG Pati selama memimpin persipa Saiful Arifin sudah berjuang keras untuk membawa tim berjuluk Raskar Saridin dengan perjuangan maksimal gebrakan demi gebrakan sudah dilakukan oleh Saiful Arifin dalam memimpin persipa menatap Liga 3 2019-2022 silam gebrakan dilakukan persipa di bawah kepemimpinan Saiful Arifin dengan memboyong pelatih berlisensi AFC Pro Rudy Eka Priambada sebagai jurut taktik baru Rudy Eka adalah pelatih yang sempat tercatat sebagai pelatih tim Liga Bahrain Al-Najma dan tim Liga 1 Indonesia PSTNI Persipa juga kembali berjuang di Liga 3 2020 dengan menggunakan jasa pelatih papan atas yakni Ibnu Krahan yang kemudian berdua dengan pelatih kenamaan lainnya yakni Kasar Tadi Dua nama pelatih ini tentunya tak asing lagi bagi publik Sepakula Indonesia Dari Pati Tim Liputan Mitropos melaporkan Informasi selanjutnya Pemirsa Jaman Pati Gigi Rusdianto mengatakan menyambut perayaan tahun baru 2021 pihaknya menginstruksikan kepada gadis atau murah sekecamatan Pati untuk melaksanakan perayaan tahun baru di wilayahnya masing-masing Jaman Pati Didi Rusdianto mengatakan menyambut perayaan tahun baru 2021 pihaknya menginstruksikan kepada gadis atau lurah sekecamatan Pati untuk melaksanakan perayaan tahun baru di wilayahnya masing-masing Hal ini menindaklanjuti ederaan Bupati perihal penyambutan tahun baru 2021 yang intinya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 tidak diperkenankan penyelanggarakan kegiatan tahun baru Camat Pati menugaskan kepala desa atau lurah untuk mengoordinir kegiatan penyambutan tahun baru 2021 di wilayahnya masing-masing kegiatan dikelurahan diupayakan dikemas dengan forma doa bersama yang diawali sholat isya berjamaah di masing-masing masjid sedangkan bagi yang non-muslim menyesuaikan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan dan jaga jarak sementara pengurus kecamatan dan forkom Pimcam Patikota akan mendampingi Bupati di Masjid Agung untuk meminimalisir kerumunan di Patikota bersama tim gabungan di beberapa area di kecamatan Patikota akan dilakukan pengaturan lalu lintas mulai pukul 19 hingga selesai dari Patik Mung Anwar Mitrapos melaporkan informasi tadi memiliki sekaligus menjadi sajian akhir dari sebagian Mitrapos untuk edisi hari ini informasi mengenai berita dan kejadian terabit sekaligus denar Pati dan Semarang dapat ada akses di www.mitrapos.com dan kini saatnya saya Siti Solekka beserta seluruh kerabat kerja yang berdukasi metode diri terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap patungi propana kesehatan dan sampai jumpa Terima kasih